Timnas Indonesia U23 paham betul bahwa Timnas Korea Selatan U23 merupakan tim super kuat Performa bagus Timnas Korea Selatan U23 menjadi patokan di Piala Asia U23 2024 Sampai akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini Tahniah untuk Timnas Indonesia U23 yang lolos ke semifinal guys Jadi hari ini kita akan nonton sebuah video Video ini adalah pelatih korsel guys Sempat sombong guys sebelum perlawanan bertemu dengan Indonesia Sempat sombong dan akhirnya tunduk kepada kemenangan Indonesia Jadi kita akan nonton ini Semoga kawan-kawan semua yang nonton berada dalam keadaan yang sehat Selalu dimerakan rezeki dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat Amin ya Rabbul Alamin Ojo lali guys di subscribe channel ku Jangan lupa komen, like, dan share video ini Dan tanpa buang-buang waktu mari kita sama-sama nonton guys Isikan dengan video yang satu ini seperti apa Let's go Dasar gak tau diri dan aneh Begini pernyataan janggal dan penuh kekonyolan pelatih Korea Selatan U23 jelang lawan timnas Indonesia U23 Di luar dugaan malah ngomong gini Pelatih Korea Selatan Hwang San Hong mengaku terkejut melihat aksi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Hwang menilai pelatih Shin Tae Yong telah menciptakan sebuah tim yang sangat bagus Mantan rekan setim STY semasa memperkuat timnas Korea itu pun tak memungkiri tim Garuda Muda punya potensi menang Saya terkejut melihat pertandingan Indonesia karena pelatih Shin menciptakan tim yang sangat bagus Ucapnya seperti dilansir dari media Korea Neosis Menurut saya ini tim yang bagus mereka menunjukkan penampilan yang bagus Saya pikir ini adalah tim yang bisa meraih kemenangan jika mereka waspada dan siap Ia melanjutkan Uang tidak akan main-main mempersiapkan anak asuhnya untuk meladeni timnas Indonesia U23 Selain meyakini Rizky Ridho dan kawan-kawan bukan lawan mudah Uang ingin merealisasi targetnya yakni membawa Taguk Warriors lolos ke Olimpiade 2024 Pertandingan sebenarnya dimulai dari sekarang perempat final Indonesia bukan lawan yang mudah katanya Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target saya mengantarkan Korea lolos Olimpiade 2024 Huang kemudian mengungkapkan cerita menarik Pelatih berusia 55 tahun itu mengaku sempat berbincang dengan Shin Tae Yong terkait potensi melawan timnas Indonesia U23 di perempat final jelang berlangsungnya Piala Asia U23 2024 Saya berbicara kepada pelatih Shin soal bertemu dia di perempat final dan itu menjadi kenyataan Ini adalah pertandingan di mana kami harus menang Kami akan bersiap untuk meraih kemenangan Sombong jelang tanding Sombong jelang tanding Di Piala Asia U23 2024 Timnas Korea Selatan U23 juga tampil sangat baik Timnas Korea Selatan menjadi salah satu negara yang menyapu bersih 3 laga fase grup dengan kemenangan Atmosfer tim sedang bagus-bagusnya karena kami baru saja mengalahkan Jepang Ucap Sombong, Huang Sundong Huang juga menganalisis permainan Indonesia di Piala Asia U23 Dan menganggap permainan Indonesia agresif serta terorganisir Semangat selalu Garuda Muda Jadi dia If they don't beat Indonesia in the quarterfinal It would be considered an absolute disaster That's no disrespect to Indonesia I saw the games played by Indonesia Fantastic team Might actually be one of your best national teams at any level Honestly, that's how impressed I was Especially with their win over Jordan a few days ago But yeah, regardless Obviously, not because we think Indonesia should be a push over But because the ultimate goal for Korea is obviously to go to the Olympics Which would be their 10th straight qualification So, I mean, this is a generational team It's something that they're going to want to continue And if they don't make it It's going to be a situation that they will not be used to And if they lose to Indonesia Who, again, all due respect A fantastic team Probably the strongest Indonesian team I've seen in a very long time But at the same time If Korea failed to go to the Olympics Because if they cannot beat Indonesia They would be Travis And I could honestly predict The president of the KFA Being pressured to step down If this were to happen Obviously, and that would be Because of a culmination of everything that has happened You know, over the last years Okay guys So, that's the video that we watched So, there are actually many people who have enjoyed Indonesia If I can say that Because they think They really know that South Korea is strong In their division Since they have 3 players They have won 3 guys They have won against Japan So, there are many people who have thought So, there are many people who have thought So, there are many people who have thought And this is And this is We can see We can see Kuat Kalian bisa comment di ruang komentar Di bawah pendapat kawan-kawan semua Dan Insya Allah Kita jumpa lagi di video yang akan datang Sekali lagi Tahniah Indonesia Yo, teman-teman Ojo lali di subscribe yo Channel ku Terima kasih telah menonton!